Halo Leo, selamat datang di bacaan Energy Update kali ini Saya akan menggunakan beberapa oracle untuk melihat tema dari bacaan kali ini Saya tidak akan menetapkan periodenya karena benar-benar saya ingin melihat tema atau cerita apa yang bisa diambil dari sebaran kali ini Saya akan mulai dari Animal Spirit, seperti ini, dua kartu sebagai tema Yang pertama, kita acak terlebih dahulu Apa temanya buat Leo? Apa tema buat Leo? Oke Yang pertama adalah Gizelle Gizelle, apa bacanya? Ini seperti sejenis dengan Kijang, tetapi dia jauh lebih besar Dan kita lihat tanduknya meyakinkan sekali Di belakangnya ada matahari Memberi petunjuk, dia dalam kondisi alert Selalu siap, bergerak Dan ini adalah Zodiac Api Jadi ini seperti Queen of Wands Kalau saya melihat Dia berada di dalam kelompoknya Karena Gizelle biasanya tidak pernah sendiri Dan dia selalu siap bergerak Mengarahkan teman-temannya Kalaupun dia tidak mengarahkan, dia mengikuti gerakan teman-temannya Ya, Leo Dan karena dia di belakangnya ada matahari Saya lihat dia sebenarnya dalam posisi memimpin Yang kedua Wolf Instinct Dia di dalam situasi yang informasinya terbatas Ini malam hari Tetapi dia bisa menggunakan sensenya dia Penginderaannya dia yang sangat tajam Untuk mengambil keputusan Ya, ini adalah Zodiac Api Elemen api Ini elemen tanah Sangat membumi Menggunakan semua sensorinya dia Ini juga kan Sebenarnya sama Menggunakan pengamatan Dan menggunakan intuisi So, I think Leo pada saat ini Berarti tema terbesarnya adalah Leo ingin melakukan sesuatu Dan menggunakan Pengamatan Pengamatan yang tajam Untuk menilai kapan mulai bergerak Kapan menarik diri Kapan bersembunyi Kapan Jadi ini dalam berstrategi Dalam berstrategi So, menggunakan Ketajamannya dalam berstrategi Ini yang kedua Dari Angels and Ancestors Oracle Cards Dari Kylie Gray Kita ambil dua kartu Buat Leo Buat Leo Kartu yang pertama Lord It's like the emperor Emperor Take charge with Authority Iya, emperor Ini seperti emperor I think this is You know, Leo adalah raja Kan memang Apa yang kedua Warrior Be fearless and stand strong Oke Berstrategi Dan ingin Menaklukkan sesuatu Why not Ini saya mau pakai Witches Terat Seperti ini Kita mulai dari Dua kartu pertama Untuk Masa lalu Untuk menjadi background Dari cerita kali ini King of Pentacles Dalam pekerjaan Dan dia yang mengatur CEO Tapi ada yang masih ditunggu Belum Belum Komplit Di masa lalu Sudah dikerjakan Tapi belum Komplit Kita ambil Apa sebenarnya Yang menjadi situasi Six of Cups Six of Cups Dengan Ini Beda banget ya Energinya ya Kita lihat Apa yang menjadi masalah The High Priestess Sarannya Queen of Cups Dan Hasilnya What is the outcome Leo Night of Wands Oke Iya Jadi kayak ada Ada dikotomi Ini Ini Pentacles Ini semua Tentang Bergerak Mengendalikan Memanage Memimpin Tapi Situasinya Sekarang Six of Cups Dan Masalahnya Adalah The High Priestess Ini Energinya Beda banget Energinya Dan Ini Sarannya Adalah Memang Queen of Cups Hasilnya Knight Bukan King Oke Jadi I think You're very good In Managing Mengendalikan Memastikan Project ini Berhasil Dengan Baik Dan Itu Sepertinya Heartless Heartless Leo Bisa Mengambil Keuntungan Semaksimal Mungkin But It won't be Good No It won't be Good Karmanya Nanti Negatif So Situasinya Dan mungkin Ini juga Sudah disadari Oleh Leo Gak Bisa Begitu Jadi Harus Tetap Menggunakan Emosi Dan Welas Asi Compassion Compassion Sarannya Compassion Ini Sebagai Tantangan Barangkali Memang Tantangannya Adalah Tidak Bicara Jadi Iya Ucapannya Mungkin Ucapannya Agak Tajam Leo Jadi Ini Yang Saya Baca Tekit Jika Resonate Lepaskan Jika Tidak Resonate Leo Sebenarnya Energinya Kayak Bulldozer Kalau Maju Pasti Menang Gak Ada Yang Bisa Nahan Satu Satunya Yang Bisa Menahan Adalah Panggilan Dari Hati Untuk Lebih Sensitif Terhadap Orang Orang Di Sekitar Oke Kita lanjut Dengan Wisdom Of The Divination Oracle Cards Kita Ambil Dua Kartu Buat Leo Apa Yang Perlu Diketahui Oleh Leo Apa Yang Perlu Diketahui Oleh Leo Here And Now Iya Here And Now Be Sensitive To People Yang Ada Saat Ini Apa Ya Konsentrasi Untuk Sekarang Between Worlds Toh Anyway Yang Kedepan Juga Masih Belum Jelas Yang Lalu Sudah Lewat Tetapi Kita Bisa Memfokuskan Diri Pada Here And Out Dua Kartu Dari Work Your Light Oracle Card Seperti Ini Buat Leo What Leo Needs To Know Yes Just Say Yes Yes Kalau Ada Orang Minta Bantuan Kayaknya Just Say Yes Keepers Of The Earth You 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 Ancestor Stands Beside You Iya Jadi Sebenarnya Kalau Kartu Ini Menunjukkan Kalau Sebenarnya Leo Itu Punya Kemampuan Untuk Menjadi Sangat Kuat Apalagi Dua Kartu Ini Menunjukkan The King And The Warrior Itu Sudah Tidak Ada Yang Bisa Menghentikan Dan Sebenarnya Masa Lalu Juga Posisi Leo Adalah Sangat Menguntungkan Tetapi Somehow Leo Harus Menunggu Karena Leo Berlari Dengan Kecepatan 150 Kilometer Tetapi Anak Buahnya Mungkin Hanya Maksimal 80 Kilometer You Have To Wait For Them Mereka Tidak Secepat Dirimu Akhirnya Leo Mau Pace Dikurangin Karena Memperhatikan Mereka Supaya Tidak Terlalu Kelelahan Juga Dengan Kecepatan Dan Memang Masalahnya Adalah Ya It takes A lot Of Energy For Leo Untuk Menahan Diri Dan Membiarkan Waktunya Lebih Panjang Tapi Sarannya Just Do it Compassion Karena Dia adalah Rekan Kerjamu Ini Akan Tetap Jalan Project So Don't Worry Fokus Ke Here And Now Anyway Here And Now Karena Kedepan You Never Know Anyway Dan Saat Ini Sebenarnya Adalah In Between Masih Transisi So Kalau Mereka Minta Bantuan Just Say Yes Ya Karena Sebenarnya You Can Do This Work Alone Anyway Ya Sabarin Aja Oke Leo Wanita Indes Hari Sini Semoga Membantu Selam Hati Dan Cahaya